Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bapak-bapak sekalian Jadi kalau Tengah terpacarik ini saya nomor 9 Kalau tadi katanya nomor 1 itu Selalu juara gitu Kalau nomor 9 itu langkah yang paling tinggi Nggak ada kalau jadi dari 9 Jadi yang dicari itu pasti Kalau kita ulangkan nilainya yang tinggi Nggak ada nilainya 1 Jadi seperti Saya akan mengenalkan diri dulu saya Jadi nama saya tadi Haris Biawan Saat ini saya sebagai wakil rektor Bidang akademik dan penghasiswa Mungkin sekilas Tentang Maksud saya jadi Saya menjadi guru besar tahun 2009 Pada usia berkira-kira 42 tahun Terima kasih Saya juga dari ITS Jadi masuk tahun 1985 Lulus tahun 1990 Kemudian lanjut S2 di Hiroshima University Dan S2 nya di Tokyo Institute of Technology Lulus tahun 1996 Dan S3 di Hiroshima University tahun 2003 Kemudian sempat melakukan postdoc Yaitu selama setengah tahun di Japan Science and Technology Jadi pada saat itu di salah satu Science and Technology Park yang ada di Hiroshima Jadi pada saat itu Salah satu perusahaan di Jepang Data Tech Class of Technology Punya Projek untuk mengembangkan salah satu rektor untuk membuat semi-konputer Bekerja sama dengan Hiroshima University Nah saya sebagai researcher dipekerjakan oleh wakil dari Hiroshima University Jadi di menempatnya saya yang terlalu di Park Jadi barangkali kalau STP itu modelnya seperti apa Saya pernah mengalami sebagi peneliti di sebuah saya yang terlalu di Park Di sebuah negara yang maju Barangkali kita tadi bicara bahwa STP ini jadi salah satu perguluan tinggi yang berkelas dunia Nah kalau yang mau membawa perguluan tinggi itu menjadi berkelas dunia Mestinya juga rekornya juga harus berkelas dunia Kira-kira dipe ya mestinya ya Sehingga kita bisa mendorong yang lainnya itu bisa maju Jadi apa yang sudah saya lakukan selama prestasi saya Mungkin dari 90 sampai sekarang sudah berapa 20-28 tahun Saya sudah kira-kira mempublikasikan ini ada 30 jurnal Ini yang berinfeksi faktor Thompson Reuters ini kira-kira Jadi dari itu Jadi kalau bukan hanya terindeks kokus Tapi sudah terindeks Thompson Reuters Jadi ada infeksi faktornya semua Dan lebih dari 50% adalah saya sebagai corresponding author Jadi bukan ini tapi sebagai corresponding author Saya sudah menulis 4 buku Semuanya di bidang teknik dunia ya 4 buku Yang satu sebagai bahan adjar yang sekarang buku teks di salah satu matagura di teknik dunia Satu adalah juga penting di dunia industri Saya juga menghasilkan 2 patent Kemudian ya kalau dari sisi ini adalah X-index saya sudah 12 Kalau dari saya adalah peneliti Penelitian saya di bidang material dan nanodehnologi Jadi tahun 2016 saya mendapatkan award Yang disebut juga bermain award dari masyarakat Materials Research Society Indonesia Tahun 2016 Yaitu organisasi yang bergerak di bidang Riset tentang material Mungkin saya akan menjelaskan dulu Ketika mau membuat program Apa saja sebenarnya yang sudah didapai TS Mungkin kekurangannya apa Baru kita bisa melihat Nanti ke depannya kita mau apa Mungkin tadi sebagian sudah dibiaskan Kalau kita melihat lagi ke Renew Jadi nanti tahun 2025 itu ITS menjadi model mandiri PT nasional Bulatiri nasional Jadi ini sudah ada di Renew Nah saat ini modal kita adalah seperti ini Saya kira ada 10 fakultas dengan 38 departemen Dan 76 persen sudah teragreditasi A Dan ITS secara institusi juga sudah teragreditasi A Dan kemarin melakukan reagreditasi Visitasinya kemarin seharian Saya harus mempapunaskan Untuk visitasi asis melapangan dari Bank PT Jadi secara modal sumber daya dan sebagainya ITS sudah tidak terderabar lagi Seperti dikatakan tadi Jadi Pak Azhari tadi Terima kasih kepada para senior yang telah meletakkan fondasi yang kuat Bagi ITS sehingga kami penerusnya ini nanti bisa berjalan dengan lebih baik Kemudian ITS juga telah menjadi salah satu PT terdepan di Indonesia Ini salah satunya dibuktikan dengan ITS menjadi salah satu hub dari EPUNET Istanbul, Indonesia, University and World Jadi ada 35 sekarang, 34 yang saat ini tergabung adalah EPUNET Jadi kita menjadi yang bisa dikatakan pembina Pernah menjadi PT inovatif di Indonesia Jadi tadi ada kira-kira kalau data, beberapa data yang bisa saya ambil, kira-kira ada 30-70 perusahaan Jadi ini kerjasama yang sudah luar biasa Kalau suku fokus mungkin publikasinya di lima terbesar di Indonesia Kalau dilihat dari peringkatan Pemerintah di PT inovatif selalu masuk lima besar lima atau enam Dalam beberapa tahun terakhir Kalau mahasiswa yang masuk DTS ini adalah peringkat keempat Kalau dilihat dari nilai SPMPTnya selalu masuk dalam peringkat keempat nasional Jadi mahasiswa ini memang sudah Dibitnya mahasiswa-mahhasiswa yang sangat luar biasa Kemudian adalah salah satu dari sebelah PT NPR Prestasi mahasiswa tahun ini kira-kira sudah 670 juara pada kompetisi Ya kira-kira rata-rata mulai tahun 2016 Rata-rata 670 juara dalam kompetisi setiap tahunnya Nah mungkin beberapa yang mungkin masih perlu kita perhatikan Tidak semua mungkin yang bisa saya potret Kalau kita lihat tadi sefokusnya tinggi sekali Tetapi kalau kita lihat jumlah artikel per dosen 0,5 artinya bahwa Apa ini jumlah lebih banyak dosennya gitu ya Daripada artikelnya Kemudian kalau perubahan anggaran Ya mungkin ya kalau saya menyoroti mungkin ada beberapa yang perlu terutama untuk Di dalam pertanggung jawaban Keuangan untuk penelitian Kemudian untuk kegiatan kemahasiswaan Yang ini yang kegiatan-kegiatannya adalah sangat Dinamis gitu Perubahannya cukup cepat Sehingga kalau SPJ-nya itu sangat sulit Nah kan nantinya Kalau di kemahasiswaan ini kan ada kegiatan yang memang Ragamnya itu sangat banyak Ya kalau mungkin hanya di Di patok harus Mata anggarannya ini Dengan sangat rigid Barangkali akan menyulitkan Di dalam kegiatan kemahasiswaan Jadi yang itu nanti akan kita perhatikan Supaya di dalam kegiatan-kegiatan khusus Itu nanti yang bisa Di dalam penganggarannya bisa lebih mudah Terutama di dalam SPJ-nya Kalau kita lihat dari Reset Study 2017 Ini yang tertangkap beberapa Tidak mencapai 63% ini bekerja di industri 70% multinasional 58% adalah di tingkat nasional Berita sampaikan tadi Kalau kita lihat dari US US Asya University Ranking ITS sudah masuk di dalam 229 Kalau di Indonesia masuk Ranking ke-7 Kalau di Yang ini masih Kita mengirimkan tadi Masuk dalam 15 besar Nah Saat ini mungkin kita sudah banyak sekali Ya ITS mengirimkan masalah Dalam berbagai kejuaraan Tetapi yang dari semua yang Kita kirimkan itu Yang mendapat juara Kira-kira hanya 30% Ini data yang kita punya Mestinya harus lebih tinggi lagi Jadi Dana yang kita keluarkan Akan bisa menghasilkan Sesuatu yang Tingkat Keberhasilannya lebih besar lagi Ini mungkin di dalam Pembinaan kemasalahan Juga perlu diingkatkan lagi Nah ini mungkin Tataan depannya Salah satunya mungkin Industri Tapi industri 4.0 ini Tetapi intinya adalah Meskipun transformasi digital Tetapi Industri-industri yang sekarang Saat ini tetap Bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam Yang cukup besar Yang harus jualan Ini tetap harus menjadi perhatian Jadi Nah sekarang Kalau kita melihat Segini Ada bonus harapan Dan kondisi yang saat ini Jadi kalau kondisi saat ini Mungkin karena kita ETSN adalah bekerja Salah satu berberanian Yang menurutkan mahasiswa Dalam bidang sains dan teknologi Yang nantinya diharapkan bisa Mengolak Atau Menjadikan Indonesia yang maju Kalau bisa teknologi manufakturnya Masih Tapi saat ini Saya kira masih Teknologi kita masih tertinggal Sebagian besar adalah Masih di Pemikuti lansi Lisensi dari luar negeri Sehingga ini kita perlu menyiapkan Lulusan-lulusan yang nantinya Bisa tidak hanya sebagai operator Tapi juga bisa menjadi Pengembang dari sebuah Perses industri Jadi kalau kelewaannya Yang mungkin bisa kita lihat Nanti di 5 tahun ke depan Adalah bahwa Dana pemerintah ini Tidak akan naik Kira-kira Ada kompetisi Ada Karena jumlah dosen Pension tadi mungkin juga Cukupannya Dalam beberapa tahun terakhir Mahasiswa juga tinggal kompetisi Juga tinggi Kemudian Uang kuliah juga Kayaknya kenaikannya Juga tidak bisa Besar juga Kalau pun mau dinaikkan Tapi rasanya juga Itu bukan salah satu strategi Yang cukup efektif Untuk meningkatkan dana Kemudian Bia infrastruktur Jelas Meningkat Karena Dana dan pemerintah Untuk sarana-sarana ini Sudah ITS BGP Sudah dihilangkan semua Jadi selama Mulai 2015 Tidak ada Dana untuk Sarpas Jadi kira-kira Kalau Dari sisi Manajemen Mungkin ada Bersifat politik Jadi seperti ini Jadi fokus ini Terutama untuk Fokus dan koordinasi Adalah bidang akademik Untuk meningkatkan Untunggulan bidang akademik Jadi kalau kita lihat Bahwa Kalau kita melihat Salah satu ciri Dari Mas Jepang Bahwa Ilmuwan ini Bersifat Interdisciplin Disciplin Jadi kalau Pengelolaannya Masih Model Fokus pada Satu profil itu Tentu yang Sangat Dijit Itu akan Perkembangan Keilmuan yang Kedepan itu Akan sangat sulit Untuk diantisipasi Oleh BTS Sehingga batas-batas Ini yang mestinya Bisa Dihilangkan Atau Paling tidak Dikurangi Sehingga Fasilitas yang Kita katanya Dananya juga Kurang ini Bisa dimanfaatkan Dengan lebih Efektif Jadi misalnya Seperti ini Kalau Lab-lab Kalau kita lihat Sumber daya Ada BTS Mungkin Salah satunya Adalah Kalau kita Ini menjadi Resort University Menjadi Berkelas dunia Mau mencari Dan Seterusnya Ujung kembangnya Adalah di Laboratorium Tentaranya Adalah para Mahasiswa Baik Sarjana Maupun Pasca Sarjana Maka yang pertama Harus kita buat Adalah bahwa Di dalam Sebuah Departemen Laboratorium Menjadi Sebuah Sistem Yang harus Kuat Bagaimana Caranya Barangkali Adalah Kalau kita Beratkan Misalnya S1 Itu 4 tahun Kalau Tahun terakhir Biasanya Orang sudah Masuk Di dalam Tugas sakit Jadi Mengerjakan Sepertinya Dan Dari Itu 40% 25% Bisa Masuk Untuk Pengembangan Laboratorium Itu Itu yang Kalau Laboratorium Ini Baik Kemudian Semuanya Memiliki Fokus Yang cukup Baik Semua Maka Seperti Cita Kita Untuk S2 Itu bisa Dukung Dari Situ Dari Setiap Laboratorium Yang Masih-masih Memiliki Misalnya Untuk Mengembangkan Salah Satu Produk Kumpulan Tertentu Itu Bisa Dari Masih-masih Lab Misalnya Dari Tekniknya Bisa Mengembangkan Dalam Materialnya Dalam Sensornya Dan Seterusnya Dari Elektro Jadi Sinergi Yang Seperti Ini Yang Sangat Membantu Mengembangkan Di Masa Dupan Jadi Itu Yang Jadi Pada Intinya Adalah Di Dalam Manajemennya Harus Dibuat Sehingga Ini Nah Kalau Kita Beratikan Bahwa Intinya Adalah Bisnis Intinya Adalah Di Dalam Pendidikan Jadi Ada Tiga Pendidikan Penelitian Dan Pengadilan Masyarakat Dan Kerjasama Ini Harus Terjadi Secara Sinergi Secara Bersamaan Jadi Misalnya Ada Unsur Pendidikannya Ada Penelitian Dan Nantinya Akan Bisa Menghasilkan Produk Yang Nanti Bisa Kalau Masyarakat Ini Memiliki Suatu Kekuatan Yang Cukup Untuk Setiap Lidinya Bisa Ditingkatkan Jadi Ada Tiga Dari 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 Jadi Ketika Bekerja Dalam Agus Mudah Jadi Mungkin Internet Salah Satunya Kalau ETS Bunya Itu Bisa Di rumah Bisa Bisa Kalau Mengakses Apa-apa Yang Ada Dalam Kekaitannya Dan Bisa Tidak Membayar Misalnya Seperti Itu Jadi Yang Penting Lagi Adalah Bahwa Semuanya Nanti Kalau Semuanya Udun Bisa Mendapatkan Dana Untuk Kesejahteraan Kita Semua Baik Itu Dari Saya Dari Setiapan Bata Rek Nomor Sembilan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh